LPSK juga menyebutlah menerima permintaan perpanjangan status Justice Collaborator atau penguak fakta untuk Richard Eliezer. Status JC untuk Eliezer akan diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Biarlah almarhum Yesus melihat dari sorganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat. Benar-benar bertobat. Sebagai Justice Collaborator, sepanjang proses pengadilan komitmen Eliezer memang tak henti diuji untuk berkata jujur dan mengungkap dalang sesungguhnya yang merenggut nyawa Yosua. Upaya yang tidak bisa dibilang mudah, mengingat terdakwa lainnya memegang posisi penting dalam institusi Polri. Setelah mendapat balasan manis berupa fonis 1 tahun 6 bulan, Eliezer kembali mengajukan perpanjangan status sebagai penguak fakta. LPSK pun menyanggupi dan berkomitmen tetap memberikan perlindungan kepada Eliezer selama 6 bulan ke depan. Richard sudah mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan kepada LPSK dan permohonan itu sudah dikabulkan oleh pimpinan LPSK. Jadi dalam 6 bulan ke depan, Richard masih dalam perlindungan LPSK. Nah tadi bentuk perlindungan ini sudah disampaikan oleh Bu Susi, ada perlindungan fisik, artinya ada petugas LPSK yang berada di dekat Richard, di dalam sel. Kemudian ada pemenuhan psikososial, kami membantu Richard untuk menjaga spiritualnya dalam menjalani proses pemidanaannya, termasuk memastikan kesehatan medis dan psikologisnya. Sang penguak fakta nantinya akan mendapatkan ruang tahanan terpisah, serta dilindungi oleh Satgas Bentukan LPSK selama 24 jam. Skema perlindungan ini nantinya bisa kembali diperpanjang ataupun dihentikan, mengikuti permintaan yang diajukan oleh Richard Eliezer. Tim Liputan, Kompas TV ...dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sampai jumpa di video selanjutnya.